Oke kembali lagi bersama saya untuk settingan Fiora biar kalian enggak rugi pada saat ingin jualan dengan desain yang sudah kalian buat. Caranya adalah kita ke setting, configure setting, klik material, kita set general dulu, kuransi ini untuk harga ya, kalian pilih rp. rupiah berarti, lalu material, nah untuk material, kalau kalian ada pilihan di sini sesuai dengan filamen kalian, kalian pilih aja, atau kalau pengen buat, buat aja, create new, nah kalian beli filamen satu rollnya berapa ribu, kalau contoh saya ini PLA Plus dari Sunlu, itu harganya Rp. 196.000, jadi saya bulatkan aja Rp. 200.000, hitung-hitung untuk ongkirnya juga ya, Rp. 200.000, nah beratnya itu 1 kg netnya, dengan panjang Rp. 335.000, nah untuk harga per meter, adalah Rp. 596.000, nah di video sebelumnya, mengenai pembuatan snap join, atau self locking untuk case, itu kita dapatkan 1,56 meter, atau sekitar harga Rp. 931.000, perak, ini belum harga Rp. 1000.000 loh, dengan settingan Rp. 0,2 mili, dan infil Rp. 30%, itu benar-benar sangat murah, belum sampai Rp. 1000.000, 1 meter, atau 1,5 meter, belum sampai Rp. 1000.000, yang ingin saya sampaikan, bahwa semakin cepat, maka hasilnya juga akan semakin buruk, tapi semakin lembat, semakin lambat, maka hasilnya juga bagus, tapi untuk panas tinggi, yang lambat itu, terlambat itu tidak disarankan, karena akan menghasilkan, dia lumer, atau tidak sesuai dengan desain yang kalian inginkan, misalnya, kalian bikin kotak, karena terlalu lumer, dia bakal menjadi bulat, semua kelemahan, kalian, pasti ada, tapi, kalian bikin trial and error itu, pasti wajib, karena setiap settingan, pada, kalian, printer itu beda-beda, bahkan dari ujung nozzle, ke bed itu, jika beda, 0,0 juga, bahkan mempengaruhi settingan yang ada di Cura, jadi misalnya kalian pakai settingan yang punya saya, di video sebelumnya, itu juga, itu juga, bakal, pasti bakal beda, dengan settingan yang di saya, karena saya pakai Anet A8 V2, kalian mungkin kebanyakan pakai yang Ender, karena jujur aja di saya, Ender itu saya nggak kuat di harganya, yang penting kalian trial and error itu sangat wajib, yang perlu kalian perhatikan adalah pada saat ingin kalian print, kalian lihat dulu, ini perubahan yang dirubah itu apa aja, lalu kalian catat, pada saat sudah print, udah beres print, di printnya itu catatannya, kalian tempelin di hasil printnya, jika ada yang jelek, berarti ada kesalahan, terlalu cepat, atau terlalu panas, atau terlalu dingin, fan nya juga mempengaruhi kecepatannya, oke sekian dari saya, terimakasih sudah menonton, dari awal hingga akhir, kalau kalian bertanya seputar yang sudah saya sebutkan, yang sudah saya jelaskan, memang kalian masih tetap bertanya, berarti kalian sudah menonton dari awal hingga akhir, terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!